...beralih ke peristiwa lain, Saudara. Mengemudi ojek online dipukuli oleh salah seorang warga usai mengantar penumpang. Korban dipukul karena diduga dianggap menghalangi jalan pelaku. Dari rekaman CCTV warga ini, terekam detik-detik seorang kakek pengemudi ojek online tiba-tiba dipukul oleh warga. Pengemudi ojek online ini langsung terjatuh dan tertimpa sepeda motornya. Menurut korban, pelaku tidak terima sepeda motor korban menghalangi perjalanan dari pelaku. Rekan-rekan sesama pengemudi ojek online pun langsung berdatangan dan memberikan simpati kepada korban. Mereka pun menuntut pihak polisi untuk segera menangkap pelaku. Akibat pemukulan ini, korban mengalami luka di bagian wajah. Percayakan dengan polisi. Ojek pada bang! Waktu itu kan saya mengantar penumpang. Pas saya selesai mengantar penumpang, mau pulang lagi, mau mutar motor, kelihatan pelaku ini mau melintas kan. Jadi saya mundurkan lagi motor biar dia lewat. Sambil bapak mengalami ini jalan saya hanya. Langsung yang meletakkan motor, langsung nginju saya. Gimana? Di muka saya. Saat itu saya tertindih motor itu, ditinjunya lagi. Di muka saya lagi. Apa yang buka? Bibir. Pecah? Pecah. Digi patah satu. Yaitu kaki ini. Terlindah soleh penerpot. Rekan-rekan korban sesama ojek atau pengemudi ojek online langsung mendatangi rumah pelaku. Namun pelaku kabur dan meninggalkan rumahnya. Pelaku diketahui bernama Yus, warga Jalan Pelita, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton!